Assalamualaikum swat anime dan jumpa lagi di channel arah anime Nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seri gonzoki Nah untuk pembahasan kali ini masih kita ambil dari leg novel volume ke 19 Nah bagi kalian yang belum tau alur ceritanya kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya Oke langsung saja masuk ke ceritanya Awal cerita menceritakan kejadian kelompok goki sebelum sampai di mansion Orpia dan kelompok goki saat ini baru saja tiba di pegunungan wilayah galak Di sana saat ini ada Orpia, Ariel, dan seluruh kelompok goki Namun mereka semua tidak akan ikut pergi ke mansion dikarenakan Ariel tidak bisa membawa mereka semua Dan saat ini ikut cuma Orpia, Ariel, goki, kayoko, dan tiga pelayangnya saja Dan sisanya berada di rumah batu Saat ini di tengah perjalanan mereka diserang perirasaurus sejenis gadal terbang Dengan jumlah sekitar 50 ekor Monster ini bisa mengeluarkan nafas api dari mulutnya Orpia dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain melawannya Goki dan kayoko saat ini sudah mendapatkan pelengkapan baru berupa katana yang dibuat oleh Dominic Sehingga mereka dengan mudah menghabisi satu persatu dari monster itu Namun saat ini mereka sadar bahwa ini cuma pengalihan dan bertujuan untuk mengulur waktu Lalu Orpia memutuskan untuk melawan sisa dari mereka sekitar 30 ekor Dan menyuruh yang lainnya pergi duluan ke ibu kota galak Singkat cerita, Orpia berhasil menghabisi monster-monster itu dengan menembakkan tomba-tomba es kepada mereka Dan pada saat Orpia selesai mengalahkan mereka semua Kelompok Goki saat ini tiba di Miserio Sementara itu, di langit yang tinggi Rais mengamati pertarungan yang berlangsung antara Sarah Kelompok Goki melawan monster sebelumnya Rais disini sedikit frustasi dikarenakan monster-monster itu seharusnya tidak akan kalah semudah itu Apalagi saat melawan Orpia yang merupakan pertarung pendukung Namun kenyataannya tidak seperti itu Rais selalu bertanya-tanya dari mana Ryu membawa orang-orang itu Dikarenakan orang-orang itu sangat merepotkan Rais berpikir jika orang-orang itu berkumpul Itu sama saja seperti bertarung dengan negara besar Dan yang paling merepotkan pastilah Ryu itu sendiri Dan dalam kasus terburuknya Ia bisa melawan ras semi-manusia di masa depan Dan itu juga pasti akan merepotkan Tapi untungnya kejadian hari ini bisa disalahkan pada kelompok singa surgawi Namun Rais berpikir Ia tidak bisa terus mengorbankan seseorang seenaknya lagi Cerita kembali ke Galak Dimana Goki menangkis serangan Luci ke Miharu Goki meminta maaf digarenakan keterlambatannya Dan dia bilang ia memasuki pertempuran demi keadilan Luci dan Goki saat ini masih beradu pedang Namun tidak lama Fan datang menyerang Goki Goki bisa menghindarinya dan kemudian mendarat di dekat Miharu Tidak lama Kalyoko juga mendarat di sampingnya Dan sambil memeluk Miharu dan juga menyembuhkan lukanya Ariel dan tiga pelayannya juga mendarat di belakang mereka Luci dan Fan bertanya-tanya siapakah orang-orang ini Sementara itu Para tentara bayaran yang lainnya bergerak mundur Dikarenakan melihat tatapan dari Goki Karena mereka tahu dari pengalaman mereka Bahwa Goki memiliki kekuatan tempur yang cukup tinggi Tidak lama Latifa mengatakan ke Goki Bahwa tentara bayaran itu adalah Bawaan dari orang yang telah membunuh orang tua Ryu Mendengar itu Goki langsung gemetar emosi Lalu memikirkan kesempatan yang akhirnya ia dapatkan Untuk setia kepada Sen, Ayame, dan Ryu Kayako yang mendengar itu Lalu berkata ia akan bertarung bersamanya Lalu menyuruh tiga pelayannya untuk menjaga Celia dan Miharu Goki lalu menggunuskan pedangnya Dan sambil menantap dingin ke arah kelompok Fan dan Luci Goki berkata Saat ini mereka tidak perlu bertanya Sejauh mana situasi dan kondisi yang telah terjadi Yang terpenting saat ini adalah menghabisi mereka semua Goki dan Kayako lalu memperkenalkan diri Setelah itu Goki berkata Ia melakukan ini demi yang dipanggil Tuan Dan kemudian diakhiri Kayako Bantai mereka semua Tentara bayaran dengan tergesa-gesa langsung membubarkan diri Namun Kayako dan Goki langsung mengepung mereka Para tentara bayaran mencoba melawan mereka berdua Tapi dengan mudahnya Kayako dan Goki berhasil melumpuhkan para tentara bayaran Dan saat ini di dekat mansion Dan kelompok singa surgawi yang tersisa cuma Fan, Luci dan satu tentara bayaran Luci lalu memberitahu mereka untuk mundur Lalu menembakkan sihir kegelapan ke arah Goki dan Kayako Namun mereka bisa menghindari itu dengan melompat Di saat yang sama Fan dan satu tentara bayaran refleks menyerang mereka yang masih di udara Dengarakan mereka pikir Goki dan Kayako tidak bisa menghindar Namun ternyata Goki dan Kayako bisa melangkah di udara Dan kemudian mendarat di belakang mereka berdua Dan dengan bogem mengarah ke rahang mereka Fan dan satu tentara bayaran pun tumbang Sementara itu, Luci cuma bisa gemetar ketakutan saat melihat itu semua Kayako pun berkata ke Luci untuk tetap tenang Dikarenakan saat ini mereka akan menahan diri Dikarenakan mereka harus mengintrogasi Luci untuk mencari tahu apakah nantinya ada rencana yang lainnya Luci dengan ketakutan berkata untuk berhenti bermain-main Satsuki disini bertanya-tanya siapakah Goki dan Kayako Ya karena Satsuki belum pernah bertemu langsung dengan mereka Latifa pun menjelaskan bahwa mereka adalah sekutu Sementara itu, Sarah disini cukup khawatir dengan keadaan ifrit dan neraka Yang masih melawan monster humanoid Namun tidak lama, muncul Orpia dari langit Dan menembakkan panah-panah cahaya ke arah monster humanoid Sampai menciptakan kawah selebar 10 meter Lalu Orpia mendarat di dekat Alma Goki lalu memuji Orpia dikarenakan kecepatan ia datang Dan kedatangannya yang sangat mencolok Kemudian Goki berkata bahwa ia akan mengakhiri ini juga sekarang Luci yang mendengar itu Lalu berlari ke arah Goki Goki juga berlari ke arahnya Mereka pun beradu serangan Saat masih bertukar serangan, mereka sedikit berbincang Goki disini sedikit diheran kenapa Luci dan yang lainnya tidak membunuh atau melawan Ryo Luci lalu menjawab bahwa ia tidak bisa melakukannya Goki lalu mengolok-ngolok Luci dan menyebutnya tidak masuk akal Walaupun taruhannya adalah kematian dan kekalahan, itu adalah kekalahan yang mulia Karena itulah yang seharusnya dilakukan oleh para prajurit Luci pun terdiam tidak bisa membalasnya Goki lanjut menjelaskan bahwa cara yang mereka gunakan bukanlah cara yang adil Dan mencerminkan sebagai rendahan Luci berteriak untuk tutup mulutnya Dan berkata bahwa mereka datang untuk mencari Sandra Karena itu adalah cara tentara bayaran Goki lalu menjawab bahwa tentara bayaran bergerak demi uang Dan menyandara demi membalaskan dendam itu sama sekali tidak berhubungan Mereka seharusnya mengerti bahwa cara yang dilakukan mereka adalah salah Dan jika tujuannya untuk membalaskan dendam terhadap rekan mereka Mereka seharusnya tidak melibatkan orang-orang penting selain targetnya Setelah mengatakan itu semua Goki lalu kembali ke jurus pedangnya Dan kemudian mulai menyerang Luci Yang saat ini sudah terluka cukup parah karena serangan sebelumnya Goki lalu mengayunkan pedangnya ke atas Hingga membuat pedang Luci terlempar Lalu Goki melangkah maju dan menebas tubuh Luci Dan saat Goki melewati tubuhnya Tubuh Luci pun ambruk Goki lalu menyarungkan pedangnya dan berkata Ini sudah berakhir Setelah itu Latifa menyapa Goki dengan gembira Goki kemudian berjalan ke arahnya Charlotte kemudian memerintahkan para kesatria Untuk mulai menahan tentara bayaran Charlotte lalu berkenalan dengan kelompok Goki Kelompok Goki juga sedikit menceritakan informasi tentang dirinya Mereka juga berkenalan dengan Christina, Flora, dan Satsuki Satsuki disini sedikit penasaran Dikarenakan mereka mirip dengan orang Jepang Namun tidak lama ketika mereka ingin masuk ke dalam mansion Untuk merawat Alma dan Celia Di langit tiba-tiba muncul bola cahaya mirip suar Salah satu kesatria memberitahu Bahwa itu bukanlah tanda dari kerajaan Mereka lalu mencimpulkan Bahwa itu tanda dari tentara bayaran Untuk melarikan diri Dikarenakan mereka saat ini sudah kalah Satsuki berkata Apakah mereka akan meninggalkan rekan-rekan mereka Goki menjawab Bahwa mereka tidak mungkin datang lagi Dikarenakan saat ini musuh Pasti sedang sibuk menggantikan para kesatria Dan mencari rute pelarian Dan jika mereka datang ke mansion tanpa rencana Itu sama saja bunuh diri Satsuki mengatakan ia mengerti Salah lalu berkata Jika mereka pergi Berarti mereka akan membiarkan sisanya ditahan oleh kastil Namun tidak lama Raungan keras terdengar di mana-mana Cerita berganti ke Frankois sebelum sinyal cahaya muncul Frankois disini sangat takjub melihat pertarungan di mansion Lalu Frankois berpikir Pasti orang-orang itu terikat dengan Rio Dan ingin bertanya banyak hal tentang itu Kepada Rio saat kembali nanti Tidak lama Kesatria melaporkan bahwa tentara bayaran Mulai melarikan diri Frankois menyuruh mengejar mereka Tapi tidak boleh terlalu jauh Dan lebih memprioritaskan Untuk merawat yang terluka Tidak lama Raungan keras terdengar Semua orang mencari sumber suara itu Dan yang dilihat Frankois adalah keputusasaan yang terburuk Yaitu adalah sang pembunuh pahlawan Seribu tahun yang lalu Pada saat perang, dewa, dan iblis Ada yang menerima gelar pembunuh pahlawan Dengarakan jumlah besar dari mereka yang dibunuh Bahkan pengguna pedang sihir takut padanya Mereka disebut Dracul Aumanya mirip ceritaan kesakitan Yang terdengar di seluruh ibu kota Dan saat ini Dracul berada di atas masanya Ryo Goki yang melihatnya Merasa monster ini begitu misterius Sementara itu Sasuki gemetar ketakutan Dan bertanya apa itu Sedikit penjelasan Dracul adalah monster yang dilawan Aisyah Pada saat Aisyah mengejar Ace keluar Rodania Walaupun Aisyah bisa mengalahkan monster ini dengan mudah Bukan berarti monster ini lemah Monster ini tercipta dari pengorbanan beberapa monster Dan butuh beberapa pengguna pedang iblis untuk mengalahkannya Dracul adalah monster tengkorak terbang yang tingginya sekitar 10 meter Menggunakan pedang satu tangan dan perisai dengan baju sirah lengkap Dan memiliki sepasang sayap di tubuhnya Selain itu, ia memiliki mata bercahaya yang mengerikan Dan saat ini sedang terbang 100 meter di atas masanya Ryo Di seluruh ibu kota Semua orang yang melihat monster itu sangat ketakutan Namun Goki menganggap ini sesuatu yang sangat menarik Lalu meminta para gadis-gadis untuk menyerahkan padanya Namun Kayoko saat ini juga ingin melawannya Nicaragan untuk membuktikan kepantasan mereka untuk Ryo Tidak lama, Sarah, Orpia, dan Celia juga ingin ikut melawannya Di sini Goki menyuruh mereka untuk tetap di sana saja Dan melindungi mereka sendiri Nicaragan tidak ingin mereka terjadi sesuatu saat Ryo tidak ada Celia mengatakan bahwa justru sekarang Ryo tidak ada Mereka harus berjuang bersama menghadapi situasi ini Setelah beberapa perdebatan, Goki setuju dengan enggan Kayoko memberitahu Goki bahwa bantuan ini mungkin diperlukan Dikarenakan mereka saat ini harus bertarung di udara Goki mengerti, lalu memberitahu gadis-gadis untuk mengalahkan monster itu bersama Sarah lalu memberitahu Miharu untuk melindungi orang Ojen Lalu memberitahu Ivri dan neraka untuk membuat sebuah penghalang Dan memberitahu Latifah dan juga Sasuke untuk mengawasi tentara bayaran Yang mungkin nanti akan menyerang lagi Mereka semua pun mengerti Sementara itu, Dracul masih terbang di atas Sambil menatap yang ada di mansion tanpa berbuat apa-apa Lora bertanya sedikit bingung kenapa Dracul tidak turun dan menyerang mereka Christina lalu menjelaskan bahwa Dracul sepertinya berhubungan dengan kelompok singa surgawi Dan sepertinya ia mencoba untuk tidak melibatkan rekan-rekannya Sarah, Celia, Orpia, Goki, Kayoko lalu naik punggung areal Dan Orpia memberi batu roh yang penuh kekuatan sihir kepada Celia Celia berterima kasih Mereka semua pun terbang Dracul mulai mengaum melihat kedatangan mereka Celia lalu memberitahu untuk mengetahui reaksi monster itu saat diserang Goki setuju lalu memberitahu bahwa dia dan Sarah dan juga Kayoko akan menjadi pendukung Celia lalu memberitahu Orpia rencananya Yaitu Celia akan menembak monster itu duluan Dan dilanjut Orpia menyerang monster itu dengan sihir skala besar untuk mengetahui reaksinya Orpia setuju Celia lalu menembakkan tujuh bulat sihir besar ke arah Dracul Namun Dracul tidak bergerak dan memilih bertahan dengan perisainya Celia lalu berkata ini cuma lelucon Setelah serangan Celia berakhir Orpia menembakkan panah yang melebihi serangan Celia ke arah Dracul Dracul menangkisnya dengan perisainya dan serangan itu berubah arah Setelah melihat itu Celia menyimpulkan bahwa dia harus menggunakan sihir tingkat lanjut untuk membuatnya terluka Sementara itu Kayoko dan Sarah kesal karena baju besi dan perisai yang digunakan Dracul Karena itu sangat merepotkan Sementara itu Goki saat ini menyerang Dracul untuk mengetahui bagaimana reaksinya ketika diserang jarak dekat Goki mendekat ke arahnya sambil tertawa Dracul lalu mengayangnya Goki memuji reaksi dan kecepatan Dracul Lalu menghindari serangannya dan lari di pedang Dracul menuju ke lehernya Namun Dracul mencoba mengukulnya dengan perisainya Goki lalu mengatakan seperti yang diharapkan perisai itu sangat merepotkan Lalu Goki kembali ke Ariel Setelah kembali Goki lalu memberitahu semuanya bahwa dia dapat mengimbangi kecepatannya Namun perisainya itu sangat merepotkan Selain itu baju besi yang ia gunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namo Rice bilang untuk tidak memaksa diri digarankan itu terlalu berbahaya Dan hanya memberikan 6 kristal teleportasi ke mansion dan 6 kristal teleportasi untuk kabur Arian mengerti dan ia akan menjemput Luchi dan yang lainnya Lalu Arian membuat sebuah tim untuk penyerang Terima kasih telah menonton! 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 Setelah mereka siap, mereka pun memulai rencananya Celia mengaktifkan sihir rahasia keluarga Claire Sihir yang terkuat yang saat ini dikenal Dan hanya orang berbakat dan keturunan keluarga Claire saja yang bisa menggunakannya Celia mengaktifkan sihir itu, lalu menunggu apa-apa dari Goki untuk menembak Sarah dan Orphea sangat terkejut dengan kekuatan sihir yang ada di lengan Celia Jika akan itu sangat luar biasa Mereka memulai rencana selanjutnya, yaitu memperlambat gerakan Dracul Goki menyerangnya dengan teknik rahasia kelihatan surgawi Dan setelah berhasil memperlambatnya, Goki memberi apa-apa ke Celia untuk melakukannya Celia lalu mengangkat tangannya ke atas dan kemudian mengayunkannya ke bawah Sambil mengucapkan mantra terakhir, yaitu Durandal Serangan itu mengenai Dracul dan menghancurkan perisai dan tangannya Dan kemudian Dracul berteriak kesakitan Namun Dracul belum musnah, tapi Goki maju untuk mengakhirinya dengan tiga teknik rahasia kelihatan surgawi Yang membuat tubuh Dracul hancur berkeping-keping Goki lalu menggunuskan pedangnya dan semua orang berteriak atas kemenangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!